Hai sebelum mulai subscribe dulu ya karena subscribe itu gratis Hai pemirsa jumpa lagi ya seperti biasa di channel YouTube tutorial bikin kue hibunnya supriati Oke kali ini saya akan mereview sebuah resep kue yaitu kue bapau yang udah enggak aneh lagi pemirsa ya karena saya sudah sering membuat kue bapau kita bikin lebih kue bapau siapa tuh ada yang belum melihat resep saya ya untuk kali ini di kue bapau nya ya oke baru eh buat pemirsa yang baru melihat kenal saya silahkan ya menghubungi bantuannya dengan cara di klik share komen like and subscribe nya pemirsa ya oke kita lanjut aja ke bahan-bahannya pemirsa ya kita menggunakan gula pasir sebanyak 2 sendok makan kemudian mentega putih ini sebanyak 1 sendok makan penuh ya kita menggunakan tepung terigo sebanyak seperempat atau 250 gram paneli satu bungkus baking powder kita menggunakan setengah sendok teh saja ya susu bubuk ini 2 sendok makan pemirsa ya oke kita lanjut menggunakan topping dalamnya yaitu tepung terigu ya seperempat pemirsa ya mesas toklat jangan lupa dengan air penipan ya yang dicampur dengan air hangat sebanyak 100 ml gula pasir 1 sendok makan dan penipan sebanyak 1 sendok makan kemudian bahan biangnya yaitu tepung terigu dicampur dengan air titih ya oke lanjut ke cara pembuatannya masukkan tepung terigu ya seperempat pemirsa ya kemudian gula pasir oke kita aduk ya kita aduk kita ngelduk lalu kita masukkan anelli satu bungkus saja ya sampur sampai rata kita masukkan susu bubuk ya satu sendok eh dua sendok makan kemudian kemudian kita masukkan baking powdernya pemirsa ya sebanyak setengah sendok teh saja cukup ya kita aduk kita masukkan bahan biang ya yang udah kita fermentasi ya yang udah kita biarkan sampai mengembang seperti ini ya oke mengembangnya sangat mengembang banget pemirsa ya tuh sampai tinggi ya oke kita masukkan kita masukkan biangnya ya biang tepung terigu kita masukkan biang tepung terigu pemirsa ya kita terus aduk sampai rata ya terus spatula aja pemirsa ya biar tercampur dengan rata ya kalau pakai ini ini ugal-ugil ya cara reseng aduk tak hei pakai ini aja spatula biar cepat ya kita aduk kita aduk begitu punya saya baik kita masukkan mentega putih ya satu sendok makan penuh dan jangan lupa garam kita aduk sampai rata kalau ini masih lengket bisa kita tambahkan dengan tepung cerigu kita tambahkan dahulu tepung cerigu ya karena texturnya masih belum pas oke kita masukkan beberapa gram lagi untuk membuat tekstur adonannya lebih pas oke kita aduk dengan tangan aja pemirsa ya biar lebih tercampur dengan terata oke 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 kita masukkan ke tepungnya ya oke ini harus betul-betul rata pemirsa ya diaduknya harus rata pemirsa oke aduk terus aduk terus oke kita akan menggunakan minyak kelapa ya sebanyak 2 sendok makan saja kami saya cukup ya sedikit saja aduk ya kita aduk ya kita akan bagi ya adonan menjadi 10 ya kita akan isi dengan mesas ya oke kita mulai ya kita isi dengan mesas pemirsa lalu kita akan simpan ya ke dalam panci yang sudah kita letakkan kertas cup ya oke kita mulai ya ini apa ini saya resi kita bagi dulu ya jadi 10 ada semuk ini harus sama rata pemirsa ya tidak boleh ada yang besar sebelah ini berapa ya 5 5 5 berarti masih bisa ya kita tambah-tambahkan pemirsa ya tangan kita olesi dengan minyak kelapa pemirsa ya biar tidak lengket oke oke ini berapa ya kita lihat dulu ya oke kita ratakan lagi kita ratakan lagi nah harus rata pemirsa ya oke kita akan masukkan message ya kita bulat-bulatkan dulu ya semuanya kita bulat-bulatkan tembis saya biar kelihatan rapih ya oke 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 kita akan pipihkan ya kita pipihkan bagian pinggirnya saja yang tengahnya yang tengahnya biarkan agak mengembung dikit ya oke kita kasih message kita tutup ya sampai kita tutupi ya seriesnya ya lalu kita simpan ya lalu kita simpan ya di atas ke taskat oke kita pipihkan kembali bagian tengahnya biarkan seperti seperti itu ya seperti itu ya oke simpan masih lagi tangan kita dengan minyak ya biar tidak lengket oke kita pipihkan lagi seperti ini pemisah ya kita beri lagi message ya oke oke nah ini dia ya kita pipihkan kita buatkan kembali penurut saya kita kasih lagi message oke 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 ini messagenya berantakan disini kami saya kita rapihkan dahulu ya oke 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 kita kunci kita kunci ya kita simpan di atas oke oke kita taruh lagi nih seriesnya harus tertutupi pemisah ya seperti ini 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 harus rata ya bagian atasnya harus licin kemisah ya oke oke kita masukkan lagi seriesnya kita tutup lagi nah gini ini kita kasih minyak lagi pemisah ya karena biar tekstur bapaknya tidak terganggu ya maksudnya itu gitu ya 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 permukaannya itu rapi ya bersih itu bonus saya oke ini yang terakhir ya oke kita masukkan oke ini yang ke-10 pemisah ya nah ini ya seperti ini pemisah ya udah selesai oke kita kasihkan dulu tempatnya pemisah berantakan oke inilah hasilnya pemisah mana ini kita biarkan dulu sampai mengembang ya baru kita kukus nanti kita akan terlihatkan hasilnya pemisah ya terus tonton sampai selesai ya mohon maaf bila ada kesalahan kehilapan dan kekurangan ya terimakasih oke pemisah pemisah kita lihat ya ini udah kita diamkan beberapa menit kita kukus ya kita akan nanti perlihatkan hasilnya ya terimakasih pemisah kita lihat ya ini kukusan ya yang pertama ya kita akan angkat pemisah ya kita kukus lagi yang belum dikukus ya tonton terus sampai selesai pemisah inilah hasilnya ya kue bakpau dengan isiannya seris coklat ya ini menul-menul ya kita tes ya pencet begini nah kembali lagi kan ya pencet begini kembali lagi berarti ini berhasil ya cuma saya tidak mempunyai contoh satu bakpau karena saya bikin cuma sepuluh biji kue bakpau ya oke semoga bermanfaat ya silahkan resepnya ada di bagian deskripsi ya semoga berhasil mohon bantuannya dengan cara di klik share komen like dan subscribe nya ya saya berbagi ilmu pemisah semuanya berbagi amal ya dengan cara di subscribe pemisah ya di like di komen di share ya kalau bermanfaat ya jangan lupa di pencet tombol bell nya ya di klik pemisah ya oke terimakasih bye jangan lupa jangan lupa abone aku oke abone Terima kasih.